Duhi leh, liat ekspresinya si Sil kok jadi auto laper ya guys. By the way, lagi makan apa sih Sil? Ayam? No no. Steak? Apa lagi? Yang ini judulnya bebek packing guys. Tepatnya sih bebek packing filet. Cita rasa yang gurih-gurih manis dan tekstur daging yang lembut beneran gak kaleng-kaleng deh guys. Cukup dicocol pake saus, rasa enaknya membuncah banget di mulut. Apalagi kalo makannya pake nasi hangat. Dijamin nambah deh. Oke, biar makin tau makin banyak ilmu, apa itu bebek packing? Cus, kepoin bahan-bahannya dulu ya guys. Selain bumbu dasar kayak bong merah dan bong putih, ada dua bahan lagi nih guys. Yang jadi kuncin olahan bebek, yaitu bunga lawang dan jahe. Dua bahan ini berfaedah banget guys. Bikin daging bebeknya gabo amis dan anjir. Dan jangan lupa dong ya, primadonanya, bebek packing. FYI aja guys, kalo bebek packingnya didatengin langsung dari kota Kediri, Jawa Timur. Nah, sebelum diolah, bebeknya udah dibersihin dari lemak-lemak, plus dihilangkan ceker dan sayapnya. Yuhuuu, untuk bebek yang lagi diolah ini, standarnya pake size medium ya guys. Kisaran beratnya mencapai 2,5 kg. Nah, secara bebek identik sama aroma amis dan anjir, makanya budu ekstra nih guys marinasinya, luar dalam. Kalo bagian dalam perut bebek, cuma dimasukin aneka rempah aja. Lalu jahit pake stik besi, biar isiannya gak ambiar. Next, giliran kulit bebek packing nih guys yang dilulur. Eh, dimarinasi maksudnya. So pasti, marinasinya pake bumbu rahasia, ala Packing Duck Lovers. Terus angin-anginin deh bebeknya selama 10 menit, biar bumbunya meresap. Eits, ada yang unik nih guys dari prosesnya. Si bebek wajib diguyur pake air mendidih. Pada tau gak sih, kalo cara ini dilakuin biar kulit bebeknya jadi kencang dan dagingnya lebih padat. Oke guys, sambil nunggu kulit bebeknya kencang paripurna, ada racikan bumbu selanjutnya nih. Ini dia sederet bumbu yang bikin bebeknya jadi glowing. Dan ada manis-manisnya gitu. Yap, udah ada gula, warna makanan, cuka, dan air. Campur semua bahan, dan lanjut dipanaskan sampe mendidih. Next, tinggal diguyur deh ke seluruh permukaan bebek. And, tada! Si bebek langsung merubah warna nih guys. Jadi oren-oren merona. Uh lala, perjuangan banget nih guys. Buat jadi sepiring bebek packingnya Indolita. Setelah selesai dimarinasi luar dalam, bebek packingnya wajib didiamkan selama 10 jam. Dan baru deh, bisa lanjut dipanggang. Yap, untuk pembanggangannya, langsung dimasukin ke tabung roasting ini ya guys. Nah, untuk satu tabung ini, bisa muat sembilan bebek sekaligus. Sabar, sabar ya guys. Proses roastingnya sendiri bisa makan waktu 45 menit. Finally, bebek packing roastingnya matang juga guys. Ini dia, definisi usaha gak menghianati hasil. Tampilan bebeknya perfecto abis guys. Yap, cara masak yang full of rempah dan dipanggang kayak gini, diakini sebagai cara pengelolaan bebek yang lebih sehat guys. Nah, selain diorder dalam keadaan utuh, bebek packingnya juga bisa banget guys, dipilih kayak gini. FYI aja nih guys, untuk satu ekor bebeknya dibanderol, 190 ribu rupiah aja ya guys. Worth it lah ya, untuk bebek siami dan sebesar ini, belum lagi prosesnya itu loh, yang butuh waktu berjam-jam. Kamu gak akan kuat, jadi beli aja deh. Hehehe. Oh my guys, ini dia, definisi bebek yang debes abis. Apalagi kalau bukan bebeknya, packing duck lovers. By the way, pada tau gak sih, apa keistimewaannya bebek packing? Yang numero uno sih, tekstur dagingnya guys. Super juicy, dan empuk pake banget. Yang gak kalah penting sih, kandungannya yang rendah lemak jenuh, dan kayak akan omega 3. Eits, ngomong-ngomong soal nutrisi bebek packing, boleh diadu nih guys. Secara daging bebek packing, dikenal sebagai sumber protein, dan punya kandungan zat besi yang banyak. So, kalori pasti ada, tapi nutrisi baik juga ada dong ya. Mau, mau, mau.